assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita memanfaatkan barang bekas yaitu matak gurinda potong atau matak gurinda cutting nah ini yang biasa digunakan di gurinda dibentuk agar lubang dari mata cutting bekas itu tadi bisa pas nah ini belum kemudian tegur indah lagi agar betul-betul pas tidak goyang tidak juga sempit ini contohnya seperti ini kemudian kita potong-potong bentuk lingkaran bisa juga di topik ini bisa juga digunakan tang seperti tadi tadi ini kita gunakan agar memanfaatkan barang-barang bekas ganti yang sudah menarik ganti bisa dipasangkan mata gurinda yang tadi yang sudah kami bikin bisa juga pasangkan mata gurinda tidak biasa jadi tidak perlu dilepas-lepas contohnya seperti ini lepas itu ya tidak perlu dilepas untuk dudukannya tadi tidak perlu dilepas bisa menggunakan yang tipis bisa juga menggunakan yang tebal bisa juga kita menggunakan mata gurinda cutting tadi dan hal ini perbedaannya supaya teman-teman bisa terima kasih terima kasih terima kasih